...di kontak senter 121 atau bisa dengan kode wilayah 01131, mbak. Terima kasih. ...di kontak senter 121 atau bisa dengan kode wilayah 01131, mbak. ...atau yang berada di gerbong tersebut, itu sedang kita upayakan terus untuk mengetilkan kondisi penumpang. Yang kedua tentu kita paralel melakukan evakuasi terhadap gerbong-gerbong yang anjlok akibat adanya benturan dari 2K tersebut. ...dengan harapan sesegera mungkin jalur yang berada di Haur Pugur dan Stasiun Cicca Lengka ini bisa dilalui oleh kereta apis secara normal. Terima kasih. ...tapi kalau kita evakuasi kami masih terus memastikan apakah masih ada yang lainnya. ...karena memang tadi ada satu gerbong yang posisinya ke atas, yang melintang ke atas, dan itu kita pastikan seperti itu. ...tapi kalau untuk jadwal keberangkakan kereta, apakah ada perubahan juga, Pak? Ya, sejauh ini memang ada beberapa kereta yang kita batalkan perjalanannya ya, karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk kereta api itu beroperasi. Namun, untuk kereta api-kereta api yang masih memungkinkan bisa kita operasikan, maka kita lakukan upaya operasional memutar dari Bandung menuju Cikampe dan lanjut menuju Proya. ...seperti itu, Mbak. ...memaksimalkan bersama-sama teman-teman lainnya di sini, di sini ada teman-teman dari Pemprov, MDA, dan juga Batarna, ...memaksimalkan yang pertama adalah keselamatan penumpang. ...tadi semua penumpang sudah kita evakuasi, tapi kita ingin memastikan lagi apakah masih ada penumpang yang tersusah ya, ...karena seperti kita lihat ada gerbong yang minding yang akan kita pastikan kondisi di dalamnya. ...namun sejauh ini dapat kami sampaikan bahwa semua penumpang, baik itu di kereta api Turangga maupun di kereta api komentar lain, ...karena itu ada sekitar 187 penumpang, di komentar lain ada 191 penumpang, sejauh ini yang sudah kita evakuasi dalam kondisi selamat. ...beberapa memang yang mengalami bentukan ya, yang terpengar untuk perusahaan umum daerah secara ini. ...memudian selanjutnya, saya ingin jalan kereta api bisa berlangsung, karena itu kereta api-kereta api yang menuju dari Bandung menuju. ...sampai nanti akan ketemu di Koya dan bisa berjalan normal. Memang ada konsekuensi di situ bahwa akan ada penambahan waktu perjalanan, sekitar 2-3 jam, seperti itu. ...mesti dipastikan tidak ada korban jiwa, itu korban jiwa gimana, untuk penumpang, jauh ini itu tidak ada korban jiwa, ...namun memang untuk petugas KA, kami baru menerang info, ada satu yang meninggal, ini data sementara ya, data sementara untuk petugas perusahaan api, ...sebut apa yang meninggal, yaitu dari prama, rama itu pramugara, di kereta api-kereta. ...dan kita tentu akan menguruskan sesuatu dengan sebaik-baiknya, sebaik-baiknya. Masih dalam proses arus mudik karena ini baru tanggal 5 ya. Seperti tadi penumpangnya ada sekitar 287 orang. Kalau masulis 3 darah, tidak juga. Di Pograder ada 3 orang di WA itu. Makanya kita ke sini ingin memastikan itu. Tadi kita sudah mendapatkan informasi resmi dan nama juga terkait satu orang tadi. Terkait sapa ada korban lainnya yang disakitkan oleh teman-teman. Saya harus memastikan dulu. Kita harus memastikan dulu itu ya. Karena kita baru saja nganti di lokasi. Tapi masih ada yang akan di-exporti. Ya kita akan masuk terus mencari info lebih lanjut ya. Benar-benar kan ada di sini juga. Silahkan kita sama-sama mencari info. Dan tentu kita akan proses ini cepat. Itu penyebab juga Pak. Ya tentu untuk penyebab tidak bisa kita langsung memberikan keterangan ya. Kita masih harus melakukan penyelidikan. Harus pemeriksaan bersama pihak-pihak yang berbenang ya. Di sini ada teman-teman polisian. Ada juga teman-teman KNKC nantinya. Dan ini tentu harus ada investigasi. Jadi kita belum bisa memberikan keterangan terkait penyebabnya. Terima kasih. Kita sepertinya ingin segera jalur ini puluh. Caranya dengan mengatasi gerbong-gerbong yang menghalangi jalur ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Nah, tadi teman-teman semua gabungan sudah mengatasi penumpang. Dan informasi yang kami terima sejauh ini tidak ada penumpang yang meninggal dunia. Berarti belum ada laporan kesilangan penumpang mereka? Belum. Tadi di yang kak lokal itu berapa, Pak? 191 orang. Kalau yang kurang itu 277. 287. Kalau yang di Batara. Aku sudah di lokasi ini baru. Sejauh ini 9 kereta. Ini tinggal Rupanya. Oke ya. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih telah menonton.